Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita akan dulu halaman 295 dari buku Meraih Cinta Ilahi Pencerahan Sofistik Karya Guru yang kita cintai Allahi Arham G.H.J. Dr. Jalaluddin Rahmat Mudah-mudahan Allah senantiasa luaskan kubur Allahi Arham Humah Ustaz Jalal beserta Bunda Eskartini Al-Fatihah Tasbiku Salawat Soleh Allah Muhammad Ciri yang ketiga Masjab Alawi adalah Masjab Cinta Inilah sejenis keberagamaan yang didasarkan pada cinta Sebagaimana yang kita ketahui doa-doa Imam Ali Karomalu Wajha Syarat dengan ungkapan kecintaan kepada Allah SWT Jika kita belajar Tasawuf yang keberagamaannya didasarkan pada cinta atau mahabbah Kita akan mendapatkan seluruh aliran tarekat dalam Tasawuf itu bermuara pada Imam Ali Karomalu Wajha dan keturunannya Misalnya tarekat Qodiriah Nasahbandia Doa dalam Masjab Alawi dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah SWT Ini tentu juga termasuk doa Arafah dari Imam Husin Salamuala'alaih yang sedang kita baca Itu dipenuhi luar biasa dengan kecintaan kepada Allah SWT Ma'rifatun nafas dalam konteks kecintaan kepada Allah SWT Ini tidak pernah bisa dipisahkan dari kecintaan kepada Allah SWT Boleh dibilang ma'rifatun nafas itu adalah hasil cermin dari kecintaan pada Allah SWT Seseorang yang cinta pada Allah SWT Itu hasil cerminannya adalah jiwa yang mengenal Tuhan Ini adalah penafsiran saya Jadi doa dalam Masjab Alawi termasuk doa Arafah ini dipenuhi dengan kecintaan pada Allah SWT Seperti dalam doa Imam Ali Karomolawajah yang diajarkan secara khusus pada muridnya Kumail Bin Ziyat Dan seterusnya Nah Pak Bapak, Ibu-ibu, dan para jamaah pemirsa Majulahijab BTV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Minggu lalu kita telah mengutip pandangan dari Ayatullah Jawa Somali Bahwa ada dua cara pandang untuk memandang Asyuro Dimana cara pandang pertama adalah Asyuro Itu adalah sebuah tragedi Sebuah kebedian, sebuah kehilangan, sebuah kekejaman yang luar biasa Dimana tokoh utamanya adalah Umar Bin Sa'ad Ubaidillah Bin Ziyad, Simir Dan para tentara Umar Bin Sa'ad dan Yazid Mudah-mudahan laknat Allah bagi orang-orang yang walim Dan Imam Husin, salamullah alaih Dan keluarganya dan sahabatnya disini muncul sebagai korban Kemudian ada cara pandang kedua mengenai Asyuro Tidak lain bahwa Asyuro adalah Kemenangan puncak kemanusiaan Salah satu kemenangan puncak kemanusiaan Salah satu kemenangan puncak Karavan insan kemil Karavan kelompok manusia yang penuh cinta pada Allah Yang berhasil memperlihatkan keagungan akhlak Keagungan ithar Keagungan kesabaran Keagungan kedermawanan Keagungan khilm Dan keagungan seluruh nilai-nilai kemanusiaan Dalam semua keadaan Seolah-olah kita bisa memahami Dialog antar malaikat dengan Allah Kenapa Allah kau ciptakan Manusia yang menumpahkan darah di muka bumi Padahal kami ini senantiasa menyucikanmu Senantiasa beribadah kepada mu Ini dialognya Saya sampaikan dalam bahasa saya Silahkan dirujuk Di berbagai Ayat di dalam Al-Quran Yang terkait Dan kemudian Allah ta'ala menjawab pada para malaikat Aku mengetahui apa yang Tidak kalian ketahui Seolah-olah Asyuro ini adalah salah satu jawaban Yang mungkin Belum diketahui oleh para malaikat Bahwa dalam situasi darah tertumpah Demikian dasar Penderitaan yang demikian dasar Muncullah seorang abal Fadil Abbas Yang mengorbankan segalanya Bahkan tidak mau meminum Setetespun air Bukan karena haram Secara fikir Bukan karena dilarang agama Tapi karena cinta Karena cintanya yang tulus kepada Imam Husin Salamullah Aleyh Dan keluarganya Salamullah Aleyhim Dan keinginan abal Fadil Abbas Untuk menyempurnakan perkhidmatannya Banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam Asuro maupun kejadian setelah Asuro yang menunjukkan bahwa Asuro ini merupakan kemenangan kemanusiaan yang luar biasa Nah disini kita harus awalnya meredefinisi dulu apa sebetulnya kemenangan apa sebetulnya kekalahan Kenapa kita ketika bersiarah kepada para syuhadak Dianjurkan untuk mengatakan Duhai celakalah aku celakalah kami Sekiranya aku atau kami bersama kalian Maka aku atau kami akan menang bersama kalian Fa'afu za ma'akum Jadi kita Mengakui bahwa para syuhadak ini telah menang Ya Telah menjadi pemenang Dalam bahasa Inggris Itu adalah Victors Ada satu kitab yang ditulis oleh Ayatullah Muhammad Mahdi Camsiddin Ini judulnya The Victors Ya ini pengarangnya The Victors of Imam Husin Jadi Maksudnya para syuhadak Itu disebut The Victors Para pemenang Apa yang disebut menang? Apa yang disebut menang dalam konteks Masyid Alawi? Apa yang disebut menang dalam konteks Para pengikut kanceng Nabi SAW Dan keluarganya yang suci Assalamualaikum Ya Karena Kemenangan disini Nampaknya Berbeda dengan kemenangan dalam pemahaman Kita sebelumnya Hal ini adalah Terlalu penting Ya Kembali kepada Salah satu bahasan penting kita Bahwa Untuk memahami tafsir Interpretasi doa Arofa ini Kita perlu Memandang Memiliki sebuah sudut pandang Dari apa yang disebutkan Ustazal dalam Reh Cinta Ilahi Halaman 295 tadi Bahwa Masyab Alawi Ini adalah Masyab Cinta Keberagaman yang didasarkan pada Cinta Ya Apa Keberagaman yang didasarkan pada cinta Semua akhlak para wali Semua akhlak para kekasih Allah Semua akhlak yang diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW Dan keluarganya yang suci Salamualaikum Maupun para Nabi Salamualaikum Yang tidak lain adalah para kekasih Allah Ini Tentu tidak lain adalah Manifestasi Sifat-sifat keindahan dari Zat yang maha pengasih laki penyayang Adalah Meniru akhlak Yang sangat lembut Yang sangat asih Yang sangat penuh cinta Dari Zat yang maha agung Allah Ta'ala Cinta Allah Ta'ala ini Kepada Seluruh makhluknya Tidak terbatas Hanya pada Orang-orang yang taat Ya Kalau kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Al-Arsistawa Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Yang maha pengasih Yang maha penyayang Ar-Rahman Al-Arsistawa Ar-Rahman Yang duduk Di atas ars Ayatullah Jawa Diamuli Menjelaskan Ayatullah Jawa Somali Menjelaskan bahwa Kadang-kadang kita Merasa Bahwa Insya Allah Insya Allah Kalau kita semua ini Menjalankan Kewajiban Allah Dan menjauhi Maksyat Maka Allah akan Menganugerai kita Pahala Mengampuni kita Dan menganugerai Pahala Dan masukkan kita Ke surga Tapi apakah Apakah benar bahwa Seluruh ahli maksyat itu Akan dimasukkan Allah ke neraka Atau Demikian luas Allah itu Kasihnya kepada Seluruh makhluknya Seluruh manusia ini Seluruh manusia dan jin ini Sehingga Ternyata Nanti Allah itu Ujung-ujungnya akan Mengampuni sebagian besar Dari manusia Maupun jin Baik yang Ahli taat Maupun yang mungkin Sebagian besar Kehidupannya itu Dihabiskan dalam Kemaksyatan Sebagai contoh Dalam kaitan dengan Ashura adalah Kejadian Hur Bin Yasid Dan Ar-Riyahi Tidak hanya Hur Sebetulnya ada juga Beberapa orang Khwariz Bayangkan Khwariz ini Sangat membenci Imam Ali Itu Berbalik Membela Imam Husin Salamullahalaih Pada hari Ashura Membela Imam Husin Hingga syahid Imam Husin Salamullahalaih Memaafkan Hur Bin Yasid Ar-Riyahi Memaafkan Orang-orang Yang seperti ini Dan Ini merupakan Tujuan dari Nubuah Dan tujuan dari Risalah Ya Ayatullahal Jawa Somali Misalnya Mengutip Surat Toha Ayat 44 Mengenai Perintah Allah Kepada Nabiullahal Musa Salamullahalaih Dan Perintah Allah Kepada Nabiullahal Musa Salamullahalaih Dan Nabi Harun Salamullahalaih Auzubillahiminas Syaiton Dirajim Hakulalahu Qaulallayyina La'allahu Yatazakaru Awiyahsyah Perhatikan Betapa indah Kalimat Dalam Al-Quran Surat Toha Ayat 44 Ini Ini adalah Perintah Allah Pada Nabiullahal Musa Dan Nabiullahal Harun Salamullahalaih Pada Fir'aun Yang demikian Kejam Yang memiliki Track record Kesesatan Yang demikian Dasar Fir'aun Fir'aun Ini gak Sembarangan Kekejamannya Bisa Kita ketahui Dan dia juga Menganggap dirinya Tuhan Tapi bagaimana Perintah Allah Pada Nabiullahal Musa Salamullahalaih Dan Nabiullahal Harun Salamullahalaih Fakula Maka berbicara Simbol Kekejian yang Paling Dasar Ini Nabiullahal Musa Salamullahalaih Dan Nabiullahal Harun Salamullahalaih Allah Perintahkan Untuk berbicara Dengan Lemah Lembut Tidak Cukup Banyak Itu Berikutnya Dalam Surat Ayat 44 Terusannya Adalah Sebagai Berikut La Allahu Mudah Mudahan Yatazakaru Aoyahsya Ya sadar Atau takut Jadi Disini Kalau misalnya Ada seorang ibu Yang Memiliki Seorang anak Yang Berakhlak Kurang baik Ya Senakal Apapun Se Jahat Apapun Akhlak Anaknya Ibu itu Senantiasa Berharap Bahkan Mungkin Ibu itu Berdoa Sambil Menangis Di tengah Malam Agar Anaknya Ini Sadar Dan Satu saat Kembali Jalan Yang Benar Tidak Hanya Seorang Ibu Seorang Ayah Pun Sama Mereka Orang Tua Orang Tua Kadang Sampai Menangis Mengharapkan Kebaikan Bagi Anaknya Kasih Sayang Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Pada Makhluknya Pada Manusia Pada Manusia Dan Jin Ini Jauh Lebih Besar Ketimbang Kasih Sayang Seorang Ibu Dan Allah Maha Sabar Diberi Waktu Yang Sudah Demikian Keci Kejam Pun Diberi Utusan Yang Terbaik Nabi Musa Salam Allah Alayh Itu Tidak Sembarangan Adalah Kalimullah Seorang Yang Sangat Suci Yang Memiliki Ketinggian Ruhani Sangat Tinggi Diutuslah Dua Orang Dari Kekasihnya Untuk Mengajak Ia Kembali Dan Disini Diberikan La'allahu Yatadakaru Au Yahshah Mudah-mudahan Ia Sadar Atau Takut Ini Adalah Jalan Cinta Quran Jalan Cinta Islam Yang Dalam Kitab Pusat Jalal Tadi Disebut Masyab Alawi Masyab Cinta Pada Nabi Dan Keluarganya Yang Suci Yang Tidak Lain Sebetulnya Adalah Apa Yang Diajarkan Oleh Agama Islam Itu Sendiri Dan Sebetulnya Yang Diajarkan Oleh Agama Agama Para Nabi Allah Yang Tidak Lain Pada Hakikatnya Adalah Islam Demikian Pula Semangat Kemenangan Bada Ashura Ini Bukan Kemenangan Politis Bagaimana Bagaimana Dalam Situasi Yang Demikian Dasar Puluhan Pengikut Imam Hussein Itu Menyambut Dengan Senyum Berkorban Bagi Kekasih Allah Dan Keluarganya Berkorban Untuk Agama Allah Dan Bagaimana Mereka Demikian Taat Semua Mengikuti Akhlak Imam Hussein Salam Mula Alayh Dan Akhlak Dan Perilaku Mereka Demikian Mempesona Sehingga Demikian Banyak Musuh Yang Berbalik Masih Ada Orang Orang Yang Mungkin Kesalahannya Demikian Luar Biasa Misalnya Mengiring Imam Hussein Salam Mula Alayh Dan Keluarganya Sampai Karbala Tapi Sampai Titik Akhir Ini Mereka Imam Hussein Salam Mula Alayh Dan Keluarganya Dan Sahabannya Berhasil Menyampaikan Pesan Pesan Cinta Pesan Salah satu Hakikat terpenting Dari agama Kalahkan Pedang itu Dengan darah Kalahkan Kekerasan itu Dengan kasih sayang Dan kelembutan Nah Ini adalah Sebuah Gagasan Yang sangat Penting Apalagi Kita melihat Dunia saat ini Penuh dengan Kekerasan Kekerasan Perang Dan Sebagian Analis Sudah mulai Berspekulasi Akan adanya Perang dunia Ketiga Kelaparan Mulai merebak Dimana-mana Selain Karena Pandemi Karena Perang Selain Itu Adalah Karena Kapitalisme Yang Tak Kunjung Puas Yang Kaya Makin Kaya Yang Miskin Makin Menggelepar Yang Sudah Kaya Tidak Mau Dikalahkan Sedikitpun Yang Merasa Terkalahkan Membentuk Blok Baru Dan Lain-lain Pesan Cinta Ini Demikian Penting Saya Ingin Mencoba Memberikan Gambaran Bahwa Ada Keberlanjutan Kasih Sayang Pentingnya Kasih Sayang Ini Ya Pentingnya Kasih Sayang Ini Benar-benar Sesuatu Hal Yang Berlanjut Bukan Hanya Dari Imam Hussin Salam Ini Tadi Kita Sampaikan Ini Dari Nabiullah Musa Contohnya Ya Nabiullah Yunus Salam Misalnya Sampai Dibawa Allah Khusus Kembali Ke Kaumnya Di Dalam Perut Ikan Paus Untuk Kembali Mengajak Kaumnya Dan Akhirnya Kaumnya Sadar Subhanallah Alhamdulillah Walailah Ilallah Walau Akbar Musalli Alam Muhammad Terbucilah Yunus Dan Beruntunglah Kaumnya Yang Akhirnya Mengikutinya Ya Kita Melihat Juga Drama Nabiullah Yusuf Misalnya Saudara-saudaranya Memasukkan Kesumur Wa makaru Wa makarullah Mereka Bermakar Tapi Allah Membuat Makar Inna Allah Khoirul Makirim Makar Allah Lebih baik lagi Saudara-saudaranya Yang Disulut Oleh Kebencian Amarah Ingin Nabiullah Yusuf Salam Allah Itu Di titik Yang Paling Rendah Ternyata Allah Menjadikan Makar Dari Saudara-saudara Itu Jalan Nabiullah Yusuf Salam Allah Malah Menjadi Raja Dan Ketika Nabiullah Yusuf Salam Allah Berkuasa Apakah Nabiullah Yusuf Salam Allah Itu Membalas Itu Semua Ternyata Tidak Malah Ia Memaafkan Dan Memuliakan Saudara-saudaranya Nah Jadi Demikian Mungkin Sebagai pengantar Yang kedua Jadi Poin yang Paling penting Adalah Kita Akan Nanti Akan Mencoba Memahami Baris Demi Baris Tidak Semua Baris Beberapa Baris Dari Doa Arofa Ini Doa Arofa Imam Musim Salam Mulai Dengan Sudut Pandang Asyuro Namun Dengan Memandang Asyuro Sebagai Kemenangan Cinta Atas Kekerasan Kemenangan Para Kekasih Allah Untuk Menjadi Sebaik Baik Tajaliah Keindahan Ilahi Menarik Para hamba Allah Kembali Menuju Jalan Cinta Ilahi Kita Akan Lanjutkan Pada Pertemuan Pertemuan Berikutnya Wasallallahu Ala Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Walil Adhar Allah Masyollah Ala Sayyidina Muhammad Wali Sayyidina Muhammad Marilah Kita Akhiri Majelis Yang Merupakan Pengantar Yang Sangat Awal Dari Kajian Kita Akan Doa Arofa Ini Dengan Mengirimkan Semua Pahala Majelis Ini Pada Nabi Besar Sallallahu Wale Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Salam Allah Alaihim Juga Seluruh Kaum Muslimin Dan Muminin Seluruh Para Nabi Para Rasul Sidikin Solehin Suhada Terkhusus Pada Imam Husin Salam Allah Alaih Dan Keluarganya Yang Suci Salam Allah Alaihim Dan Para Sahabat Dan Para Ahli Karbalah Terkhusus Juga Pada Kedua Orang Tua Kita Kita Sebutkan Nama Mereka Masing Masing Dan Seluruh Orang Orang Yang Berhak Atas Kita Dari Handai Tolan Kita Guru Guru Kita Lebih Khusus Lagi Pada Allah Ya Rahim Rumah Usad Jalal Beserta Bunda Eskartini Juga Guru Guru Kita Yang Lain Sayyid Husin Al-Habsi Sayyid Seqaf Al-Juhri Sayyid A'id A'id Asagaf Dan Guru Kita Yang Lain Semuanya Juga Pada Penulis Kitab Yang Sedang Kita Baca Pada Ustadz Jawad Somali Alamah Muhammad Husin Toba Toba Alamah Muhammad Husin Husin Tehrani Ayatullah Jawad Diyam Muli Ayatullah Muhammad Takim Mish Bayasdi Ayatullah Murta Mutah Dan Seluruh Guru Kita Yang Lain Juga Imam Sayyid Ruhullah Al-Mushami Al-Humma Ini Juga Pada Seluruh Kaum Muslimin Muminin Yang Telah Mendahului Kita Dan Seluruh Kaum Muslimin Dan Muminin Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Telah Meninggal Al-Fatihah Tasbikul Salawat Tum Walaupun Kemudian Juga Dengan Majelis Ini Dengan Keberkan Majelis Ini Semua Yang Sakit Disembuhkan Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Kesulitan Dipecahkan Kesulitannya Dan Dipermudah Segala Urusan Dan Dibebaskan Semua Yang Memiliki Masalah Diringankan Semua Urusan Dari Dari Kita Semua Dan Keluarga Dan Kau Muminin Dan Muminat Terk Terkhusus Dari 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 Orang Orang Tua Orang Ketua Kita Semuanya Dari Saudara Saudara Kita Semuanya Dari Anak Anak Atau Pasangan Hidup Kita Yang Telah Mendalui Kita Al-Fatiha Tasbiku Salawat Wa Ma Taufiki Illabillah Alai Tawakaltu Wa Ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh